Pada tahun ke-20 pemerintahan Raja Arta Sastalongimanus, saya berada di Istana Syusyan. Saya adalah pengurus minuman Raja. Raja sangat percaya kepada saya. Dan meski saya jauh dari Yerusalem, saya bersuka cita saat memikirkan bagaimana bangsa kami melayani Yihua di sana. Tapi suatu hari, saudara saya, Hanani, datang menemui saya. Dan itu mengubah segalanya. Kenapa, Hanani? Bagaimana keadaan bangsa kita? Tidak baik. Keadaannya parah sekali. Tembok Yerusalem roboh. Dan gerbang-gerbangnya sudah terbakar. Bagaimana dengan baik? Masih berdiri, tapi mereka cuma menjalankan rutin. Kebanyakan orang dan para imam mengabaikan hukum Allah. Ikutlah pulang bersama kami. Selama berhari-hari, saya jadi tidak tenang. Apakah Raja akan mengizinkan saya pergi? Bangsa kami berdosa karena tidak taat kepada perintah Yihua. Tapi saya merasa ikut berdosa juga kalau tidak membantu mereka. Jadi, saya memohon bantuan Yihua. Nehemiah, kenapa kamu kelihatan murung? Kamu kan tidak sakit. Hatimu pasti sedang sedih. Tidak mungkin saya tidak murung. Kota itu, tempat leluhur saya dikuburkan sudah hancur. Dan gerbang-gerbangnya sudah dilalap api. Apa maksudmu, Nehemiah? Jujur saja, apa yang kamu inginkan? Saat itu juga, saya berdoa kepada Allah. Kalau Raja berkenan dan senang kepada hambamu ini, utuslah saya ke Yehuda, ke kota tempat leluhur saya dikuburkan. Saya ingin membangunnya lagi. Pergilah. Yehua menyertai kami. Raja membekali saya, memberi saya pasukan, dan melantik saya sebagai gubernur. Kami pun pulang untuk membangun kembali tembok Yerusalem. yang digunakan adalah selamat menikmati. Bergerang saya, Saya ingin membangun kembali tembok. Saya ingin membangun kembali, ini yang paling tidak dipanggaya. Saya ingin membangun kembali tembok. Saya ingin membangun kembali tembok. Saya sudah lihat sebagian Yerusalem, tapi sewaktu saya periksa temboknya pada malam hari, saya baru sadar bahwa keadaan kota suci ini sangat buruk. Tunggu di sini. Tunggu di sini. Ternyata kerusakannya parah sekali. Tunggu di sini. 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 Mana bisa kita bangun tembok dari puing-puing? Paling tidak kita sudah berupaya. Kamu selalu positif. Oh iya, kamu terlambat bayar sewa lagi. Maaf, Raham. Saya masih perlu waktu. Karena ada proyek tembok ini... Ya sudah, begini saja. Kalau kalian belum bayar sampai akhir bulan ini, kalian sekeluarga harus pergi. Apa ada jalan keluar lain? Mungkin saya bisa lakukan sesuatu untuk bayar kamu. Mana mungkin. Kamu kan sibuk sekali. Tapi anak perempuanmu mungkin bisa tinggal di rumah kami. Jadi budak? Bukan. Dia bantu Azuba. Sampai hutangmu lunas. Saya cuma mau bantu. Memangnya kamu bisa apa lagi? Kamu pikir saja dulu. Tadi aku ketemu Raham. Dia bilang apa? Dia ingin anak kita membantu Azuba di rumah mereka. Dia bilang, Simka akan dianggap seperti anaknya sendiri. Ima, aku sudah kenal Raham dan Azuba sejak aku kembali ke sini. Raham sering bantu kita. Ini juga rumah dia. Aku tidak percaya dia. Raham mau anak kita. Tinggal sama dia. Ima... Perintah Yehua kan jelas. Kita harus mengajar anak kita sendiri. Kita kan tidak mau dia hidup susah. Aku tidak setuju kalau dia tidak tinggal sama kita. Kita bisa kok hidup dari sisa panen. Memangnya kita bisa terus begitu. Yehua selalu mengurus orang yang menaati dia. Orang-orang seperti Penuel mengandalkan Yehua dan terus bekerja. Sementara itu, San Balat berkemah di dekat Jerusalem untuk mengamati proyek kami. Jadi bagaimana? Tuanku... Apa? Tembok mereka tingginya sudah setengah dari yang direncanakan. Ini sudah kelewatan. Gishim, butuh berapa lama untuk mengumpulkan pasukan? Pasukan? San Balat, Tuanku. Menyerang orang Yahudi itu sama dengan menyerang Raja Persia. Maksudmu apa? Dia benar. Nehemiah sudah dilantik Raja Arta Sasta. Raja sempat kirim banyak pasukan berkuda. Memang. Tapi mereka kan sudah tidak di sini lagi. Kalau kembali lagi? Sudah. Tidak usah pikirkan pasukan berkuda. Ini daerah saya. Saya yang buat keputusan. Kita harus gertak mereka. Gesem, kamu bawa pasukan Samaria dan masuk ke Indonesia. Mereka akan menyerang kita. Siapa yang bilang? Saya dengar mereka. Tenang, saudaraku. Apa mereka sudah menyerang? Sudah, katanya begitu. Kamu mau tunggu sampai mereka mulai bunuh kita? Tidaklah. Tidak. Hanani. Atur pria-pria untuk menjaga bagian tembok yang paling rendah dan terbuka. Siap, Nehemiah. Saudaraku, kalau kita takut ancaman mereka dan berhenti, mereka berhasil. Kamu tidak lihat mereka benci kita. Mereka tidak senang dengan proyek ini. Kamu enak. Kami yang jadi korban. Di mana iman kalian? Yehua yang ingin kita membangun tembok ini. Kalau kehendak Yehua, kenapa banyak yang menentang kita? Mungkin ini belum saatnya. Proyek ini juga terlalu berat. Kami sudah capek. Buat apa ada tembok? Untuk melindungi umat Yehua. Jangan takut kepada mereka. Ingatlah Yehua yang begitu hebat dan menakjubkan. Berjuanglah demi saudara-saudara kalian, putra-putri kalian, istri dan rumah kalian. Begitu kalian mendengar bunyi trompet tanduk, berkumpulah ke tempat kami. Allah kita akan bertarung untuk kita. Ingatlah bunyi ini. Gertakan saja tidak cukup. Kita harus segera menyerang mereka. Tunggu. Kita sudah bicarakan ini. menyerang mereka sama dengan melawan raja. Mereka juga punya senjata. Tuhanku, yang Geshem bilang memang benar. Kalau kita menyerang, raja pasti marah. Tuhan ingatkan siapa yang menugaskan Nehemiah? Raja. Raja Persia. Ingat itu. Nehemiah sendiri yang menjadikan dirinya raja. Kalau begitu, kita bilang saja Nehemiah yang melawan raja. Itu bagus. dia pasti bertukuk lutut. Ayo kembali ke Samaria. Hanani, Kelihatannya kamu benar-benar kerja, ya? Kenapa? Harumnya? Iya. Lumayan. Saudaraku, kita sudah hampir selesai membangun tembok. Yehua membantu kita. Kita semua harus terus semangat. Mulai hari ini, kita semua akan bermalam di Yerusalem. Kita akan bergantian jaga malam. Hanani yang akan mengaturnya. Terima kasih semuanya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Semua bekerja keras membangun tembok. Tapi masih ada masalah lain. Saudaraku, ada yang bisa saya bantu? Nehemiah, anak laki-laki dan perempuan kami banyak. Kami semua perlu makanan. Kami sudah gadaikan ladang, kebun anggur, dan rumah kami untuk mendapatkan biji-bijian. Kami juga gadaikan ladang dan kebun anggur kami untuk membayar upeti kepada raja. Bahkan, ada yang menjual anak mereka sebagai budak. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Tanah kami sudah jadi milik orang lain. Terima kasih laporannya. Saya akan pikirkan ini baik-baik. Terima kasih, Nehem. Hanani, tolong beritahu semua bangsawan dan pejabat untuk bertemu saya besok pagi. Dengan bantuan Allah, kita bisa selesaikan masalah ini. Kalian semua, kalian menuntut bunga dari saudara kalian. Kalian seharusnya malu. Kalian seharusnya hidup dengan rasa takut kepada Allah. supaya bangsa lain, musuh kita, tidak bisa mencelah kita. Tolonglah, hentikan peminjaman dengan bunga seperti ini. Tolong kembalikan ladang, kebun anggur, kebun zaitun, rumah mereka, dan juga bunganya. Nehemiah, saya akan langsung kembalikan semua ladang hari ini. Kami akan mengembalikan semuanya. Apakah kalian, mau bersumpah di hadapan Yehua? Semoga orang yang tidak menepati janjinya, diambil hartanya oleh Allah yang benar. Amin. Mesulam, kita harus beritahu Tobia soal ini. Ini bagus. Yehua pasti berkati kita. Raham! Ada berita bagus. Oh ya? Iya. Kami sudah bisa bayar sewa. Oh. Ambil saja di rumah kami. Anakmu tidak jadi kerja sama kami? Dia tetap sama kami. Kok kamu bisa cepat bayar sewa? Yehua selalu mengurus orang yang menaati dia. Sejak Nehemiah di sini, keadaannya terus semakin baik. Memangnya dia pikir kita ini masih muda. Aku sudah kerja keras sejak zaman Ezra. Tapi sekarang Nehemiah pikir, kita bisa dapat semua yang kita butuhkan secara mujizat. Padahal aku sudah kerja keras, kan? Iya, sudah. Kalau aku kembalikan ladang, aku makan apa? Aku minum apa? Apa salahnya minta bunga? Kalau kamu pinjam, ya kamu bayar bunga. Raham, Yehua ingin supaya kita adil ke saudara kita. Kamu ini tidak dengar ya? Saya sudah adil sama mereka. Kenapa kamu marah-marah? Aku tidak marah. Kenapa sih kamu begini? Aku sakit hati. Sama siapa? Orang-orang yang pinjam uangku. Jadi aku harus bagaimana? Beri aku anak laki-laki. Atau anak perempuan. Itu tugasnya istri. Aku tidak bisa beri kamu apa yang Yehua tidak berikan. Kalau tidak, aku tinggalkan kamu. kita tulis surat saja ke raja. Kita tunggu saja dulu laporan dari Yerusalem. Tuhan Kusanbalat. Ya, bagaimana? Temboknya tidak ada celahnya lagi. Apa? Kenapa mereka bisa cepat sekali? Dan ada surat untuk Tobias. Nehemiah memaksa orang-orang untuk mengembalikan ladang ke pemilik aslinya. Kita harus cepat bertindak. Cukup. Bilang ke Nehemiah. Datanglah. Mari kita tentukan kapan kita akan bertemu di lembah Ono. Mereka pasti ingin mencelakai aku. Tolong beritahu Tuhanmu. Saya sedang melakukan pekerjaan besar. Saya tidak bisa pergi karena pekerjaan ini akan terhenti kalau saya tinggalkan. Mereka berulang kali mengirim pesan yang sama. Tapi jawaban saya juga selalu sama. Sudah empat kali dia menolak permintaan Tuhan. Geshem. Sekarang kita coba rencanamu. Tobia. Tulis ini. Bangsa-bangsa sudah mendengar. Dan Geshem juga mengatakan. Bahwa kamu dan orang Yahudi berencana memberontak. Untuk itulah kamu membangun tempoh itu. Ada apa? Kasih ini ke Nehemiah. Bilang ke Tuhanmu, yang kamu katakan itu tidak benar. itu semua hanya pikiranmu saja. Mereka cuma menggertak. Mereka ingin kita takut supaya proyek kita berhenti. Ya, mereka tahu Raja tidak akan mengubah perintahnya. Tapi aku yakin mereka tidak akan menyerah. Yihua. Yihua, tolong kuatkanlah tanganku. bagaimana caranya. bagaimana caranya menghentikan dia? Waktu kita sudah tidak banyak. Temboknya sudah hampir selesai. San Balat, sepertinya ada satu cara. yang terakhir. Yihua, Yihua, kamu cari saya. Yihua, kamu cari saya. ayo cepat. Hidupmu dalam bahaya. Aku juga, karena tahu hal ini. Tenang dulu, memangnya ada apa? Mereka akan datang untuk membunuhmu pada malam hari. Kita harus pergi ke dalam bait dan menutup pintu-pintunya. Yihua, Yihua, mana mungkin orang seperti saya melarikan diri. Tapi ini bahaya. Tidak. itu bisa membuat bangsa kita patah semangat. Cuma itu tempat yang aman. Saya ini bukan imam. Kalau saya masuk bait, justru saya harus dibunuh. Saya tidak akan masuk. Jangan bodoh, Nehemiah. Oh, mereka. Tobia dan San Balat yang pasti menyuruhmu, kan? Jangan munafik. Semoga Yehua menghukum mereka dan kamu semua nabi-nabi palsu yang menakut-nakuti saya. Ayo, Hanani. Kita harus kerja. Kami terus bekerja siang dan malam dan tidak terasa bagian terakhir dari tembok pun selesai dibangun. Yehua membantu kami untuk menyelesaikan apa yang kelihatannya mustahil. kami memang lelah, tapi kami menemukan sesuatu yang sudah lama hilang. Sukacita. Nehemiah, temboknya sudah selesai. Akhirnya hanya 52 hari. Tuhanku, ini dari Shemaya. temboknya selesai. Temboknya selesai. tinggal pintunya saja yang belum dipasang. Kita harus cepat bertindak. Sudahlah, Tobia. Masih bisa. Kita tulis surat kepada Raja. Belum jelas ya? Allah membantu orang Yahudi. Ini sudah selesai. Kita tidak boleh menyerah. Ini belum selesai. Terima kasih telah menonton! Membangun kembali tembok hanyalah awal dari kisah kami. Tapi setelah itu, kami masih sangat membutuhkan bantuan Allah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!